Intro Puluhan warga berdemo di ruas jalan Tol Cimanggis Cibitum dari sore hari hingga melewati pukul 7 malam pada hari Senin 26 April kemarin. Warga yang diduga korban penggusuran dari pembangunan ruas Tol ini berdemo dengan menggunakan spanduk dan perangkat demo lainnya. Terlihat wakak Polres Metro Bekasi Kota AKBP Alfianur Risal bersama kasat lantas AKBP Agung meredam aksi warga. Selain itu, personil Puluhan turut menjaga keamanan di sekitar lokasi. Kapolres Metro Bekasi Kota Aloisius Supriyadi sempat mendatangi lokasi saat sore hari untuk mendengarkan aspirasi warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.